Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian Jadi pada video kali ini, saya akan membahas mengenai V-Ray Light Kita buka view, toolbar, V-Ray Light Materi yang akan kita bahas adalah Rectangle Light Kalau kita lihat, jadi dia ini tuh berbentuk persegi ya Lalu tanda panah ini adalah tanda panah arah cahaya Jadi kalau tanda panah ke atas, cahaya yang dipancarkan akan mengarah ke atas Kita coba lihat settingannya Disini ada Color Jadi berfungsi untuk menentukan warna cahayanya Kalau kita ganti-ganti ini warnanya, dia akan berubah ya Kemudian ada Intensity Intensity ini berfungsi untuk mengatur kekuatan cahaya Semakin ke kanan, maka akan semakin besar tingkat cahayanya Nah, semakin terang Lalu ada Units Units ini mengatur satuan pengukuran cahaya Jadi tujuan ada Units Biar kita bisa mengikuti Units yang ada pada satuan di benda yang asli Ini ada beberapa pilihan Tinggal kalian sesuaikan aja Cuma biasanya kita pakai defaultnya aja, nggak usah diganti-ganti Kemudian ada Shape Shape berfungsi untuk memberi bentuk pada objek Untuk Rectangle Light, dia punya dua bentuk Rectangle dan Disc Jadi kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan ya Bisa aja Rectangle digunakan untuk lampu-lampu seperti hidden lamp Lalu Disc bisa digunakan untuk lampu-lampu seperti spotlight, lampu downlight, dan lain-lain Kemudian disini ada U Size dan V Size Kalau U Size itu berfungsi untuk menentukan lebaran cahaya Kalau V Size itu menentukan ketinggian cahaya Cuma ini biasa kita nggak usah apa-apain ya Lalu ada Disc Pada Disc ini ada Size Jadi semakin besar size-nya Itu akan menentukan semakin tinggi tingkat ukuran cahayanya Lalu ada Directionality Ini berfungsi untuk mengatur fokus arah cahaya Kalau angkanya 0 Maka cahayanya itu merata Kalau makin ke kanan Maka akan memakin memusat ke satu titik Nah kayak gini Lalu Size ini tadi untuk mengatur ukuran dawi cahayanya ya Bisa dibilang besar kecilnya Tapi memang nggak begitu kelihatan sih disini Ini kelihatannya tuh kalau di bagian disini Tuh Jadi berpengaruh ya Makin gede ukuran tentu saja Makin gede juga cahaya yang dikeluarkan Untuk mengetahui Directionality lebih lanjut Kita coba lihat contoh gambar berikut Jadi ini yang saya bilang Kalau Directionality-nya 0 Maka cahayanya akan melebar seperti ini Kalau 0,25 dia agak menyusut 0,5 0,75 Dan 1 Dia makin besar angkanya makin terpusat ke satu titik Setelah itu ada yang namanya Portal Light Kalau Portal Light ini berfungsi untuk Membuat cahaya yang keluar itu Sesuai dengan Intensity Dan color yang ada pada environment kita Jadi misalkan Kita nyalakan nih Dia akan jadi warna biru Kenapa warnanya biru? Hal ini dikarenakan Untuk Vray sendiri Secara environment dari Bawaannya Memang Berwarna biru ya Untuk sky-nya Jadi dia ngikutin Warna dan suasana lingkungan Bawaan dari sketchup Lalu ini ada pilihan juga Simple dan akurat Kalau simple ini Dia bener-bener Cuma ngikutin Apa yang ada Di environment Jadi mau environmentnya Kayak apapun Dia akan mengikuti Kalau akurat ini Dia bisa dibilang Lebih penuh pertimbangan ya Dia gak main asal Ngikutin apa yang ada Di environment Hasilnya lebih bagus Tapi Vendernya bakal lebih lambat Ini portal light Ini ada dua contoh Yang sebelah kiri ini Portal lightnya gak dinyalain Yang sebelah kanan Portal lightnya dinyalain Kira-kira kalian bisa lihat gak Apa bedanya? Perbedaan payment colok itu adalah Intensitas cahaya yang masuk Kalau kalian perhatikan Bagian sini Dan bagian sini Akan terlihat nih Yang kanan Yang light portal nyala Cahayanya itu lebih masuk Sedangkan Kalau yang light portal dimatiin Cahayanya lebih redup Memang gak begitu Ngaruh banyak Namun Ini bisa menambah Keser realistik pada render ya Tapi gak selalu Harus light portal itu Dinyalain kok Karena Kalau dia dinyalain Kalau settingannya belum bener Bisa jadi warnanya menjadi biru Karena kan warna dasarnya biru Ntar layar kalian bisa jadi scene-nya agak kebiru-biruan Makanya itu harus disesuaikan Sama kondisi scene dari sketchup kalian Kita sekarang masuk ke option Jadi yang pertama ada invisible Kalau dicentang Bentuk dari sumber cahayanya ini gak kelihatan ya Jadi kalau dirender Gak akan kelihatan nih Keliatannya cuma ada cahaya yang keluar aja Kalau misalnya gak kita centang Ntar pas dirender Bakal ada nih Kotak kayak begini Kemudian ada node decay Kalau node decay ini Berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya pada benda Jadi kalau misalkan gak kita centang Maka akan memberi efek Semakin dekat suatu benda ke sumber cahaya Maka akan semakin terang Lalu semakin jauh Suatu benda Maka akan semakin gelap Kalau misalkan node decaynya dicentang Otomatis efek ini gak ada Jadi mau bendanya dekat atau jauh Tetap sama aja efek pencahayaan yang dihasilkan Kemudian shadow Kalau shadow ini Untuk mengatur Apakah ketika di sinari cahaya Suatu benda akan terlihat bayangannya Kalau misalkan kita matiin nih shadownya Maka benda yang terkena cahaya dari pektang gelat ini Gak bakal ada efek bayangannya Lalu double side Kalau double side ini kita nyalakan Maka dia akan ada di dua permukaan ya Jadi di daerah depan dan daerah belakang face Akan ada cahaya yang keluar Ini contoh double side Yang sebelah kiri Double side nya gak dicentang Yang sebelah kanan dicentang Lalu ada effect diffuse Jadi effect diffuse ini Kalau misalkan dicentang Cahaya itu efeknya akan muncul di material diffuse Jadi diffuse material itu bisa dibilang Benda yang permukaannya tidak rata Seperti contoh Dinding Pintu jendela dan lain-lain Itu kan sebenarnya kalau kita zoom Sampai kecil Maka kan terlihat permukaannya itu bergelombang Itu disebut material diffuse Kemudian spekular Kalau misalkan centangnya kita matikan Maka cahaya itu gak akan muncul di material spekular Kalau material spekular itu Adalah material yang permukaannya rata Seperti contoh cermin Logam Yang seperti itu ya Yang menghasilkan efek ior yang tinggi Itu biasa memiliki permukaannya rata Lalu effect reflection Kalau effect reflection Kalau dicentang Maka pada refleksi akan ada efek cahayanya Namun jika gak dicentang Maka pada benda itu gak ada efek pantulan cahayanya Lalu ada text resolution Ini berhubungan dengan kualitas shadow Pada material Tapi ini tergantung dari grafik kartnya ya Dari GPU Vray render Yang ada di laptop kalian Atau di PC kalian Semakin tinggi Pasti kualitas shadow yang dihasilkan makin bagus Kemudian ada caustic proton Caustic subdiff Jadi ini menentukan tingkat kehalusan Pada caustic proton Caustic proton itu bisa dibilang Kayak light pattern pada benda Jadi makin gede angkanya Light pattern yang dihasilkan makin halus hasilnya Jadi Gak akan memberi noise pada benda Noise pada benda itu seperti apa sih? Jadi ini Yang disebut Noise pada benda Kalau suatu benda terkena cahaya Jika protonnya kurang Maka akan terjadi noise Nah tadi tuh fungsinya Caustic subdiff Dengan adanya itu Maka akan tidak ada noise seperti ini Kalau ada noise kan Seperti ada bintik-bintik nih Kalau misalkan tidak ada noise Maka akan seperti ini hasilnya ya Oke Sampai disini dulu video saya kali ini Semoga video saya bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video-video saya